Intro Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi menghadiri acara rapat koordinasi dan publik hearing dan temu konsultasi pendampingan PPH yang disenggarakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu bertempat di Valorum Hotel Merkir Bengkulu, Kamis 24 Maret 2022 Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersa Ia menyampaikan pentingnya sertifikasi produk halal karena semua barang baik itu pangan, pakaian, produk UMKM dan pemotongan hewan semua harus bersertifikat halal karena itu semua penting untuk sebuah standar kenyamanan masyarakat yang mana kita di Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas muslim Karena untuk melindungi masyarakat kita, kita mayoritas muslim ketika makanan itu halal akan memberikan rasa ketentangan Dan saya yang kedua, sepakat dengan kepala daerah bahwa proses sertifikasi halal itu harus diperlambikan Tapi tadi kalau memang harus membayar setiap label sertifikasi dari APBD kita dan disertorkan lagi kepada negara Saya kira itu kan memperpanjang birokrasi saja Nah berbeda sempurna itu anggaran kan saya akan siapkan anggaran Untuk memfasilitasi, untuk membuat pelatihan, untuk biaya penampingan, biaya prosen Di tempat yang sama, Kepala BPJPHRI Mas Tuki menyampaikan Jika Kementerian Agama Republik Indonesia akan bekerja sama dengan beberapa kementerian serta para stakeholder mengenai akselarisasi 10 juta produk berserpikat halal dan 100 ribu pendamping PPH Ada pun peserta yang hadir dalam acara ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu Zahdi Tahir Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia Mas Tuki Wali Kota dan Bupati se-provinsi Bengkulu Tamu dan Undangan serta Perwakilan UMKM di Provinsi Bengkulu Tim Liputan, HDTV melaporkan Tim Liputan, HDTV wui